Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku semuanya Ketemu lagi dengan ibu Dalam pembelajaran matematika kelas 6 Pembelajaran 1 Mengenai bilangan bulat Baik anak-anak Kita mulailah pembelajarannya Tapi sebelumnya ibu ingin tanya Apa sih pengertian dari bilangan bulat? Oke kalau ada yang tahu nanti kita lanjutkan Sekarang ibu akan membacakan dulu Tujuan pembelajaran kali ini 1. Siswa mengetahui pengertian bilangan bulat 2. Siswa dapat membedakan antara bilangan bulat Dengan bilangan lain 3. Siswa dapat membaca dan menuliskan bilangan bulat Bilangan bulat Sesuai dengan namanya Bilangan ini bulat dan tidak terpotong-potong Itu artinya Bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan dan nilai desimal Contoh nilai pecahan 1 per 4 1 per 2 3 per 4 Dan contoh nilai desimal 0,3 1,2 Dan 2,5 Bilangan bulat mempunyai 3 komponen Yaitu 1. Bilangan bulat positif 2. 0. 3. Bilangan bulat negatif Coba kita ingat lagi informasi yang ibu sampaikan tadi Bilangan bulat Pecahan bukan bilangan bulat Desimal bukan bilangan bulat 3 komponen bilangan bulat Yaitu Bilangan bulat positif 0 Dan bilangan bulat negatif Cara membedakan bilangan bulat dengan bilangan lainnya Supaya kalian lebih memahami lagi Kita akan belajar perbedaan antara bilangan bulat dengan bilangan lainnya Perhatikan garis bilangan pada tayangan berikut Ini adalah bilangan bulat Patokan untuk menentukan bilangan bulat positif dan negatif adalah 0 Angka di sebelah kanan 0 bernilai positif Angka di sebelah kiri 0 bernilai negatif Perhatikan kembali garis bilangan pada tayangan ini Apabila angka tersebut berada di tengah-tengah bilangan ini Berarti bilangan tersebut bukan bilangan bulat Misalnya 2,5 Letaknya di antara atau di tengah angka 2 dan 3 Berarti 2,5 bukan bilangan bulat Coba kalian perhatikan perbesaran yang ada di sebelah kanan Yang berada di lingkaran biru Itu adalah angka yang berada di antara 2 dan 3 Yaitu 2,5 Berarti 2,5 bukan bilangan bulat Nah anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian belum mengerti Ibu tambah satu lagi ya contohnya Biar kalian tambah paham Contoh yang berikutnya Apabila angka tersebut berada di tengah-tengah bilangan ini Berarti bilangan tersebut bukan bilangan bulat Misalnya negatif 3,5 Letaknya di antara atau di tengah angka negatif 3 dan negatif 4 Berarti negatif 3,5 bukan bilangan bulat Nah kalian bisa perhatikan lingkaran biru yang berada di atasnya Nah itu adalah perbesaran Biar kalian bisa melihat dengan jelas Angka negatif 3,5 berada di tengah antara angka negatif 3 dan negatif 4 Tahukah kalian cara menuliskan lambang bilangan bulat positif? Caranya adalah dengan menambahkan tanda tambah Atau tanpa tanda tambah Contohnya Plus 3 Kamu bisa tulis 3 saja Kemudian Plus 2 Kamu bisa tulis 2 saja Tapi perlu kalian ingat Biasanya lambang bilangan bulat positif ditulis tanpa tanda tambah Sedangkan penulisan lambang bilangan bulat negatif Harus disertai tanda negatif Ingat Harus disertai tanda negatif Contoh Negatif 5 Negatif 10 Negatif 15 Dan seterusnya Yuk kita sama-sama menuliskan bilangan bulat Satu Dua puluh Sama dengan Dua puluh Dua Dua puluh lima Sama dengan Dua puluh lima Tiga Negatif 15 Sama dengan Negatif 15 Empat Negatif 10 Sama dengan Negatif 10 Kalian sudah bisa kan membedakan Mana bilangan positif Mana bilangan negatif Positif Tidak ada Tanda tambahnya Sementara bilangan negatif Harus disertai Tanda negatif Nah sekarang Bagaimana cara membacanya Mudah sekali ya anak-anak Contohnya Dua puluh Dibaca Dua puluh Lima belas Dibaca Lima belas Itu untuk bilangan bulat positif Sedangkan Untuk bilangan bulat negatif Contohnya adalah Negatif 30 Dibaca Negatif 30 Negatif 40 Dibaca Negatif 40 Jadi Jelas ya Bedanya Bila membaca bilangan bulat positif Langsung membaca angkanya Tanpa Membaca Tanda tambahnya Sedangkan Membaca lambang bilangan bulat negatif Harus disertai Bacaan negatif Dan angkanya Oke anak-anak Seperti biasa ya Setelah pembelajaran selesai Ibu memberikan tugas dan latihan Satu Tuliskan pengertian bilangan bulat Dua Tuliskan Tiga komponen Bilangan bulat Tiga Pilihlah bilangan-bilangan di bawah ini Dan tuliskan di tabel Yang sudah tersedia Ada Bilangan Satu Dua Per tiga Dua Koma Enam Negatif Tiga Negatif Empat Koma Dua Lima Per sepuluh Enam Negatif Tujuh Satu Satu Per dua Dan Delapan Silahkan kalian pilih Dan masukkan ke tabel berikut Keempat Kerjakan sesuai contoh Tiga belas Sama dengan Tiga belas Dua puluh satu Sama dengan Dua puluh satu Yang lain Silahkan kalian kerjakan sendiri Tetap semangat ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih